Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat diagram lingkaran Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Kak Sarah memiliki data buah-buahan yang dijual di toko buah indah Berikut adalah data buah-buahan yang dijual di toko buah indah Buah apel ada 50 buah Buah mangga ada 50 buah Buah jeruk ada 80 buah Buah pir ada 20 buah Sajikan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran Dalam persen Ini mudah sekali Nah, langkah yang pertama adalah Tulis dulu judulnya Judulnya adalah data buah-buahan yang dijual di toko buah indah Terima kasih telah menonton! Nah, langkah yang selanjutnya adalah Kita tentukan prosentase dari masing-masing buah Sebelumnya, kita jumlahkan dulu seluruh buahnya 50 ditambah 50 ditambah 80 ditambah 20 Jumlah semuanya adalah 200 buah Baiklah, sekarang kita cari tahu prosentase apel Prosentase apel adalah 50 per total seluruh buah Dikali 100% Dikali prosentase sebuah lingkaran Kemudian, mangga Prosentase mangga adalah 50 per total seluruh buah Dikali prosentase sebuah lingkaran penuh Yaitu 100% Buah jeruk Prosentasenya adalah 80 per total seluruh buah Dikali prosentase total sebuah lingkaran Yaitu 100% Baiklah, untuk memudahkan perhitungan Dikali 100% Baiklah, untuk memudahkan perhitungan kita sederhanakan Apel 200 bisa dibagi 100 100 bisa dibagi 100 200 dibagi 100 mendapatkan 2 Jadi, prosentase apel adalah 50 dikali 1 dibagi 2 50 dikali 1 hasilnya adalah 50 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25 Jadi, dalam gambar nanti apel adalah 25% Mangga Kita sederhanakan 200 bisa dibagi 100 100 juga bisa dibagi 100 200 dibagi 100 hasilnya adalah 2 100 dibagi 100 hasilnya adalah 1 Jadi, prosentase mangga adalah 50 dikali 1 dibagi 2 50 dikali 1 hasilnya adalah 50 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25% Jadi, nanti dalam gambar mangga adalah 25% Baiklah, selanjutnya jeruk 200 bisa dibagi 100 100 bisa dibagi 100 200 kalau dibagi 100 mendapatkan 2 100 kalau dibagi 100 mendapatkan 1 Jadi, prosentase jeruk adalah 80 dikali 1 dibagi 2 80 dikali 1 hasilnya adalah 80 80 dikali 1 hasilnya adalah 80 80 dikali 1 hasilnya adalah 80 80 dikali 2 hasilnya adalah 40 Jadi, dalam gambar nanti besarnya jeruk adalah 40% Selanjutnya, persentase jeruk adalah 200 bisa dibagi 100 200 bisa dibagi 100 200 kalau dibagi 100 mendapatkan 2 100 dibagi 100 mendapatkan 1 Jadi, prosentase per adalah 20 dikali 1 dibagi 2 20 dikali 1 hasilnya adalah 20 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10 Jadi, dalam gambar nanti peer adalah 10% Baiklah, selanjutnya kita gambar sebuah lingkaran Yang pertama, apel Apel adalah 25% Berarti, apel adalah 1 per 4 lingkaran Selanjutnya adalah mangga Mangga adalah 25% Berarti, 1 per 4 lingkaran juga Selanjutnya adalah jeruk Jeruk adalah 40% Berarti, ini hampir setengah dari total lingkaran Yang terakhir adalah peer Peer adalah 10% Bagaimana cukup mudah bukan untuk membuat diagram lingkaran? Ini sangat mudah Oke, cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa